Seekor anak kerang di dasar laut mengeluh kepada ibunya Ibu, sebutir pasir tajam masuk ke dalam tubuhku yang lembek ini bu Anakku, Tuhan tak memberi kita tangan sehingga ibu tidak bisa menolongmu Ibu tahu itu sakit, tapi terimalah sebagai takdir Kuatkan hati, kerahkan semangat melawan nyeri yang menggigit Balut pasir itu dengan ketah perutmu Hanya itulah yang bisa kau berbuat Sahut ibunya dengan sendu dan lembut sambil menetikkan air mata Anak kerang pun menurut Kadang rasa sakit itu begitu hebatnya Hingga ia sempat meragukan nasihat ibunya Dengan air mata, ia bertahan tidak hanya hari demi hari Tapi bertahun-tahun Tanpa disadari, sebutir mutiara mulai terbentuk dalam dagingnya Makin lama, makin halus Rasa sakit pun makin berkurang Makin lama, mutiaranya makin besar Rasa sakit akhirnya menghilang sama sekali Sekarang, sebutir mutiara besar utuh menggilap dan berharga mahal terbentuk dengan sempurna Penderitaannya membuahkan hasil yang menacupkan Dirinya kini menjadi sangat berharga Nah sobat Cerita di atas menggambarkan bahwa kesuksesan tidak ada yang datang dengan serta-merta Kesuksesan harus melalui suatu proses panjang Seumur hidup kita Perjuangan adalah proses kerja keras Proses penderitaan Proses ketidaknyamanan Kegagalan bukan hasil akhir Kegagalan adalah suatu proses Kesabaran adalah syaratnya Keikhlasan adalah nyawanya Rasa syukur adalah obatnya Tiada kesuksesan tanpa kegagalan Dan tiada kebahagiaan tanpa penderitaan Tiada kesuksesan bila itu fana Dan tiada penderitaan kalau cuma sementara Kesuksesan dan kebahagiaan yang sebenarnya adalah apabila dia abadi Kegagalan dan penderitaan yang sebenarnya adalah apabila dia abadi Abadikan yang tersisa untuk sebuah kesuksesan yang abadi Sampai jumpa di video selanjutnya